Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Wada merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Haji Wada dilaksanakan pada bulan Zulhijjah 10 Hijriah atau 632 Masehi Haji Wada terjadi setelah peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah Saat itu agama Islam sudah disampaikan oleh Nabi SAW secara sempurna Hingga kaum muslimin sudah bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam sudah tersebar luas ke seluruh jazira Arab Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji Dinamakan Haji Wada karena haji tersebut merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin Inilah haji perpisahan antara Rasulullah dan umat Islam yang sangat dicintainya Beberapa bulan setelah Haji Wada Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi Diceritakan bahwa jumlah kaum muslimin yang ikut serta dalam Haji Wada Sebanyak 124 ribu orang Di antaranya ada yang berjalan kaki dan mengendarai unta Pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah haji Wada kepada kaum muslimin di atas unta merah Informasi ini berdasarkan riwayat hadis sebagai berikut Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali Ia berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Salamah bin Nubait dari ayahnya Ia berkata Saya melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas unta merah di arafah sebelum melakukan sholat Hadis riwayat An-Nasai Ada beberapa versi khutbah haji Wada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Tetapi semua isi materinya sama Inilah khutbah Rasulullah SAW saat beliau haji Wada yang sangat populer di kalangan umat Islam Wahai manusia Dengarkanlah kata-kataku ini Sesungguhnya aku tidak tahu Boleh jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempatku ini Ayuhan Nas Inna di ma'akum wa'amwalakum Wa'aradakum alaikum haramun Ila antalqaw rabbakum Kakhormati yaumikum hadha fi syahrikum Hadha fi baladikum hadha Wa innakum satalqawna rabbakum Fayasalukum an a'malikum Waqad balagtu Wahai manusia Sesungguhnya darahmu Hartamu Dan kehormatanmu adalah suci bagimu Sampai kamu bertemu Tuhanmu Sebagaimana hari ini Adalah suci bagimu di bulanmu ini Di negerimu ini Sesungguhnya Kamu akan bertemu Tuhanmu Dan dia akan menanyakan kepadamu Tentang amal-amal perbuatanmu Sungguh Aku telah menyampaikan hal ini Barang siapa telah diserai amanat Maka tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya Ketahuhilah Bahwa semua riba sudah tidak berlaku Tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu Janganlah kamu berbuat aniaya Terhadap orang lain Dan jangan pula kamu teraniaya Allah telah menetapkan bahwa tidak boleh adalah geriba Sesungguhnya riba pamanku Abbas bin Abdul Muttalib Semua sudah tidak berlaku Bahwa semua tuntutan darah selama jahiliah Tidak berlaku lagi Sesungguhnya Tuntutan darah pertama yang aku hapus Ialah darah Ibn Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib Kemudian daripada itu Wahai manusia Hari ini Nafsu setan yang minta disembah di negeri ini Sudah terputus untuk selama-lamanya Tetapi kalau kamu turutkan dia Walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil Yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu Niscaya akan senanglah dia Oleh karena itu Peliharalah agamamu ini baik-baik Wahai manusia Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu Adalah menambah kekafiran Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu Mereka menghalalkannya pada suatu tahun Dan mengharamkannya pada tahun yang lain Zaman itu terus berputar Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini Sesungguhnya Jumlah bulan menurut Allah Ialah 12 bulan 4 bulan diantaranya Ialah bulan suci 3 bulan berturut-turut Dan bulan rajab Yang berada diantara Bulan Jumadil akhir dan sya'ban Amma ba'du Ayuhan nas Innali nisaikum alikum haqqa Walakum alaihinna haqkun Lakum alaihinna ala yu'ti'na fursyakum ghairakum Walayudakhilna ahadan takrahunahu buyutakum Walayatina bifakhishatim mubayyina Fa'in fa'alna fa'inna allaha qad adhina lakum Kemudian daripada itu wahai manusia Sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu Juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu Hak kamu atas mereka ialah Untuk tidak mengizinkan orang yang kamu tidak sukai Menginjakan kaki di atas rumahmu Dan jangan sampai mereka secara jelas Membawa perbuatan keji Kalau mereka sampai melakukan itu Maka Tuhan mengizinkan kamu Berpisah tempat tidur dengan mereka Dan boleh memukul mereka Dengan satu pukulan yang tidak sampai menyakiti Fa'inintahayna falahunna rizquhunna Wakiswatuhunna bilma'rufi Wastawsu bin nisa'i khairah Fa'inna hunna indakum awanun La yamlikunna li'anfusihinna shay'a Wa innakum innama akhudtumuhunna bi'amanatillahi Wa stahlaltum furujahunna bi'amanatillahi Fa'akilu ayuhannasu khawli Jika mereka sudah tidak lagi melakukan hal itu Maka kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik Berlaku baiklah terhadap istri-istri kamu Mereka adalah kawan-kawan yang membantumu Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka Sesungguhnya kamu mengambil mereka sebagai amanat Allah Dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Allah Perhatikanlah kata-kataku ini wahai manusia Ayuhannas innama almu'minuna ikhwatun Falayakhillu limri'in malu akhihi Illa antaybi nafsi minhu Ala halbalagtu Allahumma shad Falataraji'unna ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din Fa'inni yakad taruktu fikum ma' In akhudtum bihi lam tadillu ba'dah Kitab Allah wa sunnatanabiyyah Ala halbalagtu Allahumma shad Wahai manusia Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Maka seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya Kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya Ketahuilah Aku sudah menyampaikan hal ini Ya Allah saksikanlah Janganlah kamu menjadi kafir setelah aku tiada Jangan sampai kamu saling bermusuhan satu sama lain Sesungguhnya telah aku tinggalkan dua perkara Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya Niscaya kalian tidak akan sesat selamanya Yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah nabinya Ketahuilah Aku telah menyampaikan hal ini Ya Allah saksikanlah Ayuhannas Inna rubbakum wahid Wa inna abakum wahid Kullukum li'adama Wa adamu min turab Inna akramakum Indallahi atsqakum Wa alaysalim arubiyyin fadlun ala ajami Illa bit takwa Ala halbalagtu Allahumma shad Qalu na'am Qala fal yuballi li syahidul ghaiba Wassalamualaikum warahmatullahi Wahai manusia Sesungguhnya Tuhanmu adalah satu Kakek moyang kamu juga satu Kalian semua berasal dari adam Dan adam berasal dari tanah Sesungguhnya orang yang paling mulia Di antara kalian di jisi Allah Adalah orang yang paling bertakwa Di antara kalian Orang arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing Kecuali dengan takwa Apakah aku sudah menyampaikan hal ini Ya Allah Saksikanlah Mereka menjawab Ya Lalu nabi berkata Sampaikanlah pesanku ini Kepada orang-orang yang tidak hadir Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton!